Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala telah mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan nomor urut 1 Anis Baswe dan Cak Imin. Secara terang-terangan, Yusuf Kala juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sudah berubah. Lantas, kini Yusuf Kala kerap mendapat intimidasi. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Kala menyampaikan bahwa memang intimidasi itu tidak secara langsung dialaminya. Namun orang-orang yang berada di sekitar Yusuf Kala justru mendapat tekanan. Ia menceritakan saat pejabat publik yang seolah sulit bertemu dengannya karena khawatir dicopot dari jabatan. Para pejabat itu takut jika ditegur bahkan dicopot jabatannya seusai bertemu dengan Yusuf Kala. Mantan Wapres ini mengatakan ketakutan orang-orang di sekelilingnya bukan karena ideologi, melainkan jabatan. Terlebih, ada sosok misterius yang kerap memotret para pejabat yang bertemu Yusuf Kala. Namun JK tak membocorkan siapa pejabat yang ia maksud. Ia hanya berpandangan bahwa intimidasi yang membuat pejabat itu ketakutan sangat tidak adil. Bahkan JK mengaku pihaknya ada yang bahkan mendapat intimidasi lewat kasus hukum. Oleh sebab itu, Yusuf Kala menilai pemilu 2024 menjadi yang paling buruk lantaran mendapat tekanan setelah mendukung Anis. Yusuf Kala juga menyampaikan pandangan soal Jokowi yang dinilai berubah. Perubahan pada Jokowi yang dimaksud JK adalah soal keinginan berkuasa.